Kami di, kita ada di lapangan Pemba di Kelapa 2 Primof, sebelumnya siang. Di belakangnya akan kita pasang triplek. Masuk, posisinya di atas, di kanan, di kanan. Sudah kita cek, ini peluru ya, peluru ini. Bentar Pak, bentar Pak, lalu ini masuk, lalu ini masuk di sini, kemudian tembus ke triplek. Triplek ini berapa mili ini ya? 16, 3, 3. Nah, biar buat kelihatan. Ini ya, ini kemudian langsung masuk ke sini. Masuk, tembus, tembus. Ini triplek 3 rangkap, triplek bisa rangkap. 18 mili, triplek 3 rangkap, ini bisa tembus. Masuk ke sana, bolong. Banyak juga lagi masuk? Banyak enggak, jangan. Jarak 300, masuk ke kaca sini, jarak ini 1 meter, ada triplek, 3 triplek, 18 mili bisa tembus. Kelur ini. Jadi, teman-teman bisa melihat, dengan jarak sekian, ternyata bisa masuk. Kaca, sama 6 mili, kemudian masuk ke 3. Ya. Kita kontas ini. Oke, seharusnya saja, teman-teman. Kita dari yang langsung ada di gedung, bisa memahami bahwa sesungguhnya jarak tembak blok yang dipakai dalam peristiwa 15 Oktober itu, gen 4-nya, dengan buru yang sama, pindad, 9 mili, dengan posisi yang sama. Ya. Artinya, tingkat sasaran tembak dan perpecahannya tak jauh berbeda, dan tembus sampai di belakang dengan ketebalan triplek. 3 triplek, 3 triplek, 18 mili, dan masih tembus lagi ke ban di belakang. Saya pikir, ini sudah mengurangkan membuktikan, pembuktian bahwa yang mengatakan, apa, artinya, bisa sasaran lain, itu menjadi tidak benar, dan bahwa ini adalah benar-benar kesalahan, dalam latihan di lapangan. Itu saja. Terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian kita semua, tidak ada isu yang berkembang kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam.